Hai Sobat, kembali lagi bersama Eksterada di Cerita Film. Terima kasih sudah klik video ini. Eksterada doakan semoga kita semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Eksterada akan menceritakan sebuah film yang berjudul... Film ini menceritakan tentang anak miskin berusia 5 tahun yang hidup tanpa orang tua. Thomas dijauhi masyarakat dan dianggap membawa sial karena mendiang ibunya adalah wanita kupu-kupu malam. Untuk bertahan hidup, Thomas mencari makan dari sisa makanan di pasar dan tinggal di jalanan. Suatu hari, kajaiban pun terjadi hingga mengubah hidup Thomas. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Film ini dimulai pada tahun 2000 di Kepulauan Kananturai, Provinsi Tamil. Di tengah malam dalam sebuah gubuk, terlihat bojil dan ibunya yang lumpuh sedang tertidur pulas. Mendengar seorang pria ketuk pintu, Thomas yang terbangun bertanya dulu sebelum membuka. Pada saat itu, Chetty meminta Thomas untuk menunggu di luar. Di saat akan bercocok tanam, Chetty terkejut karena ibu Thomas sudah tidak bernyawa. Di pagi hari, pastur menolak untuk dimakamkan di gereja. Bagi pastur, pemakaman gereja hanya untuk anak-anak Tuhan yang beriman. Alih-alih iba, para ibu di Kepulauan banyak yang mengutuk ibu Thomas. Selama hidup, ibu Thomas diduga telah tidur oleh banyak pria. Karena tidak ada pilihan, Chetty dan rekannya menguburkan ibu Thomas di ujung pesisir pantai dekat kuburan warga yang tidak beriman. Melihat sang ibu dimasukkan ke dalam keranjang bekas jualan ikan dan dipatahkan kakinya agar muat. Thomas yang saat ini berusia 5 tahun dan jadi yatim piatu hanya bisa menangis. Di lain sisi di kampus Kristen Katolik, kepala rektor terkesima karena Sam berasal dari keluarga kaya raya, namun memilih melupakan kehidupan duniawi dan ingin menjadi pastur. Sam menjelaskan bahwa dirinya telah mendapatkan hidayah. Kemudian mendengar Sam menolak bermain. Sebagai dosen, Berman menganggap Sam terlalu kaku dan cupu. Di jam makan siang, khusus buat Berman, wanita penjaga kantin memberikan porsi spesial. Di sana, Berman memberitahu bahwa Tuhan tidak melarang tertawa dan bernyanyi, jadi jangan terlalu terpaku dengan pelajaran. Melihat Thomas menemui Chetty untuk minta makan, sang istri pun mendadak emosi. Istri Chetty menduga bahwa Thomas adalah anak biologis dari sang suami. Chetty yang menyangkal membungkam mulut istrinya dan mengusir Thomas. Di waktu subuh, Sam yang sedang membaca Alkitab mendengar suara aneh. Tanpa disangka, Berman sedang bercocok tanam dengan wanita kantin. Merasa bersalah, Berman memohon agar Sam tutup mulut. Berman punya enam adik yang masih sekolah. Jika dipecat, maka keluarganya akan hancur dan tercoreng. Demi bisa bertahan hidup, Thomas meminta keibaan dari para nelayan di pesisir. Malangnya, Thomas dianggap membawa sial dan banyak ibu yang mengusirnya. Melihat Thomas kelaparan dan tidur di kapal rusak. Tanpa istrinya tahu, Chetty yang masih ada rasa iba memberikan nasi lem laut agar bisa dimakan. Setelah diskusi, para petinggi kampus memecat secara tidak hormat karena tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang berat. Berman yang emosi berjanji akan membalas perbuatan Sam. Diluar dari tindakannya, ternyata Berman adalah dosen favorit. Enggak heran banyak murid yang sedih atas kepergiannya. Lima tahun kemudian, Sam diutus kampus untuk menjadi pastur di Kepulauan Kananturai. Seorang pedagang ikan bernama Mary akan memberitahu lokasi gereja jika Sam membeli dagangannya. Walau tidak makan daging, Sam yang iba dengan ikhlas membeli. Thomas yang terbiasa hidup di lingkungan keras telah memiliki beberapa teman. Thomas menjadi liar dan tidak terkontrol. Siapapun yang pelit dan menghalangi, Thomas dan temannya akan membalas. Sesampainya di gereja, asisten pastor bernama Kuti menyambutnya dengan hangat. Dari sekian banyak pedagang, hanya Mary yang mengupah Thomas dengan layak. Kuti menjelaskan, di Kepulauan Kananturai kurang lebih ada 118 kepala keluarga beragama Kristen Katoli. Hanya saja banyak dari mereka yang tidak mau datang ke gereja lagi setelah pastor sebelumnya tumbang. Thomas merasa emosi karena base campnya akan diambil alih. Melihat gereja tidak terurus, Sam pun langsung membersihkannya. Sebagai pastor baru, Sam mengajak warga untuk datang ke rumah Tuhan. Warga pun tertawa karena pergi ke gereja hanya buang-buang waktu. Bagi yang tidak punya waktu, Sam ingin mereka berdoa di depan radio dan Sam akan meneruskan doa mereka. Karena caranya unik, warga pun tertarik untuk mencoba. Mendengar ada alat ajaib yang bisa mengabulkan permintaan. Thomas mengajak sahabatnya untuk datang melihat. Josh yang takut dengan kumis Sam memilih menunggu di luar. Alih-alih berdoa, Thomas malah memaki karena Sam telah merebut base campnya. Dalam amarahnya, Thomas menangis dan tidak percaya Tuhan. Selama ini Thomas selalu dihina, disakiti, dijauhi, dan dipandang sebelah mata. Jika Tuhan ada, Thomas hanya ingin bertemu sang ibu. Sam yang kasihan mencoba untuk meluruskan jalan Thomas. Karena CETI dan kawan-kawan tidak menerima Thomas, Sam minta tolong nelayan di kepulauan lain untuk mengajarkan Thomas melaut. Demi pastur, mereka pun menerima Thomas. Sejak usia 10 tahun, Thomas belajar cara melaut dengan benar. Tingginya ombak dan dalamnya lautan tidak membuat Thomas ketakutan. Bagi Thomas, penderitaannya selama ini telah membuat rasa takutnya hilang. PEMBICARA 1 10 tahun kemudian, bersama dengan teman-teman kecilnya, Thomas telah menjadi pelaut yang handal. Hubungan dengan Sam pun terjalin baik seperti ayah dan anak. Dari hasil melaut, Thomas rela ke kota untuk membeli nasi biryani terenak kesukaan Sam. Di tengah perjalanan, tanpa sengaja, Thomas menduduki kepala wanita yang sedang tertidur. Melihat wanita cantik, sebagai tanda maaf, Thomas memberikan nasi biryani kesukaan Sam dan membayarkan tiketnya. Malangnya, Bea tidak menghiraukan. Gak lama kemudian, sebuah bus dari yayasan menghadang mereka. Melihat ibu biara datang, Bea langsung memeluk dan minta maaf. Tanpa berkata, Bea pun tersenyum kepada Thomas. Setelah selesai melaut, mendengar Thomas jatuh cinta. Sebagai sahabat, Josh memberitahu, jika ingin menikah, Thomas harus memiliki identitas yang jelas. Kemudian, Thomas ingin dibaptis dan memeluk agama Kristen Katolik secara sah. Untuk bisa dibaptis, Sam menanyakan nama ibu dan ayah kandungnya. Mendengar Chetty sebagai ayah kandung, dengan terkejut dan takut, Kuti mengingatkan Thomas untuk jangan main-main. Di hari pembaptisan, Chetty merasa terhina karena menjadi ayah kandung dari Thomas. Bagi Chetty, ibu Thomas adalah kupu-kupu malam. Thomas lahir dari dosa dan mati pun akan berdosa. Jika Sam tidak membatalkannya, maka Chetty tidak segan akan membakar tempat Sam. Di waktu subuh, di saat Sam sedang jalan santai, tanpa sengaja, Sam melihat Berman terdampar. Melihat beberapa pria asing membawa senjata, dengan cepat Berman pun disembunyikan. Sam yang bingung meminta Mary untuk membantu. Sebagai janda beranak dua, Mary pun tanpa ragu membantu pastor. Mary terkejut karena Berman adalah ketua gangster yang mengendalikan jual-beli hasil dari nelayan melaut. Mendengar Mary untuk jangan menolongnya, Sam pun menghiraukan. Bagi Sam, Berman adalah pria baik yang harus diluruskan. Setelah tersadar, Berman tidak ingin ke rumah sakit karena beberapa musuhnya akan mencari. Dengan menahan sakit, Berman meminta tolong Sam untuk memberitahu Selin di desa Totokudi. Mendengar Berman sedang terluka, Selin ingin pergi merawatnya. Dahulu, Selin adalah kupu-kupu malam yang telah diangkat derajatnya oleh Berman dan diberikan kehidupan baru menjadi nelayan. Secara sembunyi, Selin datang menjenguk Berman. Selin hanya bisa menangis melihat kondisi Berman. Karena dijanjikan akan dapat imbalan besar, Mary pun merahasiakan dan semangat menyediakan makan. Sedangkan Selin merawat Berman dengan tulus. Satu bulan berlalu, dengan panik, Mary memberitahu bahwa Berman tidak ada. Nah asnya, Chetty dan yang lain melihat mereka masuk ke kapal. Dengan kecewa, Selin pun tidak mengetahui kepergian dari Berman. Keesokannya, di saat Mary akan mengantar Selin pulang, warga yang emosi langsung mengarak mereka. Warga menduga bahwa mereka melakukan hubungan terlarang dengan Sam. Sam yang mencoba memisahkan, malah menjadi bahan amukan warga. Di kepulauan sebelah, di saat Thomas sedang bekerja, dengan cemas dan panik, Josh menceritakan bahwa warga sedang mengarak Sam dan Mary. Uskup yang datang langsung menengahi mereka. Dalam persidangan, secara mengejutkan, Selin bersumpah telah bercocok tanam dengan Sam. Tanpa pikir panjang, warga pun memberikan pelajaran. Celakanya, seorang warga terbentur lonceng hingga terjatuh dan tumbang. Setibanya di gereja, Thomas hanya bisa menangis karena polisi telah mengamankan Sam. Akibat tumbangnya seorang warga, Sam pun diponis empat tahun penjara. Berman yang datang menjenguk terlihat senang karena dampak dari kebohongan Selin bisa memenjarakan Sam. Saat ini, kondisi yang dialami Sam hanyalah permulaan. Setelah mendengar cerita kuti, Thomas pun datang menemui Berman. Tanpa disangka, Thomas ingin menjadi anak buah Berman agar warga di kepulauan tunduk kepada Thomas. Sejak lahir, Thomas dikucilkan, dihina, dicaci, dimaki, hingga disebut anak sial. Melihat wajah Thomas penuh amarah, Berman menjelaskan menjadi penguasa harus berani menaklukkan langit dan lautan. Berman pun memberikan beberapa misi untuk diselesaikan. Chetty yang tanpa sengaja menjatuhkan keranjang ikan berisi senjata. Dengan sembunyi, Chetty pun mencurinya. Melihat kinerja Thomas yang sangat bagus, Berman pun mengengkatnya jadi asisten. Setelah diskusi dengan Uskup, Ibu Thomas pun dimakamkan dengan layak di pemakaman gereja. Kemudian, Berman memberitahu, dahulu setelah dipecat jadi dosen, Berman menjadi kuli laut. Entah apa yang merasuki, Berman menjalin cinta terlarang dengan istri bosnya. Setelah bosnya yang mandul tumbang, Berman pun menikah dan menggantikan posisi bosnya. Gaya kepemimpinan Berman yang keras dan tanpa ampun membuat usahanya makin maju. Dan saat ini, Berman telah menguasai banyak kepulauan. Mendengar Berman mengetahui Chetty sering mencuri beberapa senjatanya, Chetty langsung bersujud minta ampun. Chetty terpaksa mencuri untuk menikahkan puterinya. Di saat Thomas sedang menenangkan, dengan gelap mata, Berman menumbangkannya. Sambil menahan sedih, Thomas yakin bahwa Chetty adalah ayah kandungnya. Mendengar jasad Chetty berada di pesisir. Dengan menangis pilu, keluarga Chetty mengutuk Thomas karena memberikan kabar buruk di saat puteri Chetty akan menikah. Thomas yang dilema dengan pekerjaannya tanpa sengaja bertemu dengan Bea, wanita yang pernah dijumpainya. Bea yang sedang buru-buru minta tolong diantarkan ke pelosok desa. Bea juga berterima kasih karena telah dibelikan tiket. Mengingat desa yang dituju agak jauh, Thomas pun mengantarkan Bea. Dalam gubuk tua, melihat kepala bayinya macet, Bea memilih Thomas untuk membantu karena warga di sini menguliti ikan dengan kuku sehingga tidak steril. Di waktu Bea menyemangati pasien, Thomas menarik kepala sang bayi secara perlahan. Untuk pertama kalinya, Thomas menangis haru karena telah menyelamatkan nyawa seorang bayi. Sebelum pulang, mereka menghabiskan waktu bersama. Sejak saat itu, mereka pun berteman baik. Esoknya, Thomas datang ke yayasan tempat tinggal Bea. Melihat kedekatan mereka, ibu biara memberitahu bahwa Bea adalah seorang bidan dan perawat yang baik hati. Semua yang butuh pertolongan Bea akan dibantu dengan sukarela. Hanya saja akibat masa lalunya yang kelam, tingkah Bea bisa seperti bocah ingusan. Ketika Bea sakit, Bea pernah kabur hanya karena tidak mau menginap di rumah sakit. Karena berkelakuan baik, Sam pun dibebaskan dengan cepat. Pada saat itu, warga banyak menolak kehadiran Sam karena akan membuat sial. Sebagai mantan asisten, Kuti ingin Sam mencari tempat lain. Sam menjelaskan bahwa sekarang Sam adalah pria biasa dan ingin menjadi pengrajin patung Yesus. Beruntung, warga memberikan satu kesempatan. Di saat sedang nyekar, Thomas terkejut dengan kehadiran Sam. Merasa berdosa, Thomas malu menatap Sam. Sam menyadarkan bahwa Tuhan akan selalu menerima hambanya jika ingin bertobat. Mendengar, tangan Thomas telah melakukan banyak dosa besar. Dengan polos, Bea membersihkan tangannya dan meminta Thomas untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian, Thomas dan Bea meminta restu Sam untuk dinikahkan. Sam akan menikahkan jika orang tua Bea setuju. Mengingat Sam menjaga dan serius dengan Bea, Ibu biara memberitahu bahwa Bea adalah putri dari Berman. Berman telah menitipkan di yayasan sejak Bea kecil. Walau ibu biara melarang untuk membawa Bea ke rumah Berman, namun Thomas tidak menghiraukannya. Awalnya Bea nampak senang melihat sang ayah, namun di saat Berman tidak merestui dan meminta Bea kembali ke yayasan, mental Bea pun seperti terganggu dan menjadi tidak terkontrol. dalam ingatan Bea pada usia 7 tahun, dengan gelap mata Berman menumbangkan ibu Bea demi mendapatkan semua aset sang istri. Karena mental Bea terganggu, Berman pun meminta yayasan untuk merawatnya. Walau Berman akan memberikan aset dan bisnisnya, Thomas yang tersadar menolak tawaran Berman dan memilih kembali ke jalan yang benar. Mendengar Bea dibawa ke rumah Berman, yayasan pun melarang Thomas untuk menemui Bea lagi. Bersama dengan timnya, Berman begitu emosi karena kehadiran Sam membuat Thomas berubah. Berman pun membawa Sam ke tengah lautan untuk diberikan makan hiu. Mendengar cerita kuti, Thomas pun mengejar Sam untuk menghentikannya. Bagi Thomas, Sam sudah seperti sahabat, ibu, bahkan ayah yang bisa menerangi jalan hidupnya. Untuk mengakhiri kegejaman anak iblis seperti Berman, mereka pun kerjasama membuat jebakan dan menenggelamkannya. Hanya saja Thomas tidak tega karena mengingat ajaran Sam terdahulu, dan Berman juga adalah ayah dari Bea. Berman yang beneran tersadar tanpa disangka merestui mereka. Dengan pilu, ibu biara memberitahu bahwa mental Bea begitu terguncang, dan sekarang dirawat di rumah sakit jiwa. Di waktu Thomas menjenguk, Bea tidak mengenali Thomas. Bagi Bea, semua wajah yang dilihat seperti wajah Berman yang kejam. Thomas yang tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa menangis melihat kondisi Bea. Di lain sisi, Sam mendapatkan apresiasi warga kepulauan, karena patung yang dibuat Sam, mampu menjadi maskot di hari kebesaran umat Kristen. Sam dan Yayasan pun berdoa untuk kesembuhan Bea. Mendengar suara tangisan, dan melihat tangan Thomas terluka, atas kebesaran Tuhan, ingatan Bea kembali pulih. Secara tidak langsung, Thomas akan mewarisi seluruh aset dan bisnis milik Berman. Dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dan salam.